Dan pemirsa antusiasma masyarakat pecinta sepak bola tanah air menyaksikan pertandingan Indonesia kontra Argentina begitu besar. Hal ini terlihat dari ludesnya tiket di hari pertama hanya dalam hitungan menit. Di saat yang bersamaan tim nasi Indonesia juga mulai menyiapkan diri menatap laga bersejarah tersebut. Untuk membahasnya kita langsung bergabung bersama pemangat pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bung Kus, selamat sore. Selamat sore, Bang Iba. Bung Kus, bagaimana Anda melihat antusiasma masyarakat untuk laga FIFA Match di Indonesia kontra Argentina kali ini? Tadi ada liputannya dalam hitungan menit langsung ludes terjual, Bung Kus. Ya, saya malah nggak kaget itu. Saya yakin walaupun pertandingannya digelar dua kali, tiketnya ludes juga. Nggak kaget sama sekali saya. Karena memang saat ini orang memang sangat menunggu kehadiran tim nasi Argentina. Banyak faktornya ya. Pertama karena Argentina juara dunia. Yang kedua, ada Lionel Messi di sana, pemain yang saat ini bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia. Dan yang ketiga, timingnya tepat. Karena kita sedang tidak ada kompetisi, libur kompetisi. Di Eropa juga kompetisi mulai libur. Sehingga banyak penonton yang haus hiburan. Argentina datang pada saat yang sangat tepat. Sehingga antusiasmenya jadi luar biasa. Oke, dan kemudian ini kan masih ada dua hari ke depan ya. Terdapat 60 ribu tiket yang dijual Bung Kus. Melihat antusiasma hari ini, bagaimana bayangan Anda anime penjualan nanti di hari kedua dan ketiga Bung Kus? Tidak akan jauh berbeda. Saya yakin hitungan, tidak sampai satu jam tiket akan habis ya. Karena tadi saya dan teman-teman juga tidak sempat masuk, sudah keburu habis tiketnya. Jadi saya pikir besok juga dengan jumlah tiket yang dialokasikan lebih banyak, itu juga kecepatan untuk habisnya juga mungkin tidak akan jauh beda. Tidak sampai satu jam saya yakin habis ya. Makanya tadi saya bilang, walaupun digelar dua kali pertandingan ini selawan Argentina, saya yakin tiketnya habis juga gitu loh. Nah kalau saya justru yang ingin ditekankan sekarang ini adalah, tiketnya memang sudah habis tadi ya, tidak sampai 15 menit. Tapi yang lucu, di media sosial itu tidak lama kemudian beredar calon-calon tiket itu. Ini hanya harus diantisipasi oleh PSSI, Panitia. Bagaimana supaya yang mendapatkan tiket itu benar-benar orang yang memang tidak membeli untuk menonton pertandingan, bukan orang yang punya ketujuan lain gitu. Padahal hari ini terbatas hanya untuk nasabah BRI ya. Tidak terbayang bagaimana award-nya akan lebih senggit. Jumlannya artinya kan lebih terbatas. Ya Bungkus, lalu bagaimana Anda melihat kesiapan Panitia yang GPSS untuk mengantisipasi? Tadi sudah ada sebutkan ya, calon tiket hingga masyarakat yang kecewa jika tidak bisa mendapatkan tiket. Iya, sisi positifnya hari ini tidak kres ya. Kekhawatiran saya kan terjadi lonjakan permintaan sehingga penjualannya mengalami kres. Ternyata hari ini tidak ya. Bisa berjalan dengan baik, semua tiket terjual itu penting ya. Karena kalau sampai kres itu akan membuat kepercayaan publik menurun. Oh jangan-jangan diatur begini, diatur begitu. Ternyata tidak kres dan terjual dengan baik semuanya meskipun kita tidak tahu siapa yang beli. Nah yang ketiga mungkin juga harus diantisipasi, ini yang beli ini siapa nih? Apakah sebagian besar penonton itu berasal dari Indonesia? Atau jangan-jangan yang paling banyak mendapatkan alokasi ini orang luar? Kalau hari ini kan nasabah BETI, artinya hampir pastilah ini orang-orang kita sendiri ya. Tapi kalau dibuka open tiketnya besok dan semua orang punya akses untuk membeli, jangan-jangan nanti yang pendukung timnas malah sedikit itu jumlahnya. Jadi emang semuanya harus dipikirkan dengan baik. Alokasi untuk penonton, alokasi untuk publik yang umum, alokasi untuk supporter yang fanatik, yang tergabung dalam kelompok-kelompok supporter, itu semua harus dialokasikan dengan baik. Supaya pertandingannya seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya sukses secara bisnis, tapi juga sukses dari sisi pertandingannya. Sukses dari sisi pertandingan itu artinya begini, pertandingannya memuaskan banyak orang, timnas Indonesia mampu meladani Argentina dengan baik, pertandingan berjalan dengan baik sampai menit terakhir tidak ada insiden, dan yang ketiga, memberi kesan positif tentang sepak bola Indonesia di mata dunia. Karena yang melihat pertandingan ini bukan hanya orang Indonesia dan Argentina, tapi mungkin seluruh dunia memperhatikan kehadiran Indonesia. Hari ini skuat timnas Indonesia juga mulai berkumpul ya di Surabaya. Pemusatan latihan, persiapan melawan Palestina dan Argentina. Namun belum semuanya hadir hari ini. Apakah ini hal yang wajar, keterlambatan pemain bergabung, mengingat dua laga FIFA match di nanti bukan lawan yang mudah dihadapi oleh timnas? Iya, ini kan faktornya jarak ya. Banyak pemain yang berasal dari tempat yang berbeda-beda, penerbangan juga menjadi tidak mudah, karena mereka kan harus terbang ke Surabaya juga, bukan ke Jakarta. Saya sih menganggap keterlambatan satu hari masih bisa ditolelir lah. Bukan karena mereka tidak disiplin, tapi lebih karena faktor jarak, kendala penerbangan, banyak faktor lah. Yang penting menurut saya, komitmen pemain-pemain yang dipanggil ini jelas ya, mereka datang untuk membela tim nasional menghadapi tim yang tidak main-main gitu ya, Argentina. Nah mungkin juga perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana Sintayong mengatur mana pemain yang disiapkan untuk laga melawan Palestina, mana pemain yang disiapkan untuk laga lawan Argentina. Karena emang dua pertandingan ini kan jarak potongnya tidak lebih dari lima hari ya, tentu harus dipikirkan prioritasnya mana untuk laga pertama, mana untuk laga kedua. Baik Bungkus, terima kasih. Good luck untuk besok war tiketnya, pasti akan lebih sengit. Dan kita harapkan semoga Garuda Muda ini sukses melibas tim Tenggo. Itu harapan kita. Terima kasih. Sekali lagi Bungkus sudah bergabung dengan Prime Time News.